Jaksa Kejagung RI panggil mantan Kapolres Ogan Komring Ulu AKBP Arief Hidayah Tritonga sebagai saksi di persidangan kasus dugaan pemerasan dan suap infrastruktur proyek Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin yang mencerah terdakwa Oknum Perwira Polisi AKBP Dalizon, Rabu 13 Juli. Selain Arief Hidayah Tritonga, dihadapan Majelis Hakim Tipikor Palembang di Ketua Ingmang Apul Manalu SHMH, JPU Kejagung RI turut memanggil tiga saksi lainnya yakni tim penyidik Polda Sumsel bernama Robi, serta dua PNS Polda Sumsel bernama Edian Reza Saputra dan Ridwan Sabidin. Saksi Arief Hidayah Tritonga yang saat perkara ini selain menjadi Kapolres Oku juga ditunjuk sebagai kabak warisidik Polda Sumsel yang menyampaikan bahwa tidak ada notulen gelar perkara sebagai penyidikan perkara ini dihentikan. Sebagai penyidik senior di Polda Sumsel, saksi Arief Hidayah juga menerangkan penghentian penyidikan itu telah berdasarkan telegram Bareskrim Mabes Polri. Bahwasannya bisa dihentikan apabila ditemukan kelebihan bayar sebagai kerugian negara yang telah dikembalikan. Sementara dari keterangan saksi Robi sebagai panit dua unit lima di bawah pimpinan terdakwa AKBP Dalizon menjawab sebagai Kasubdit Reskrim Suspolda Sumsel mengaku adanya LI tersebut berdasarkan laporan masyarakat Kebupaten Muba tahun 2019. Keterangan saksi Robi kembali dibantau oleh terdakwa Dalizon bahwa seluruh LI tersebut bukan berdasarkan pengaduan masyarakat, melainkan dumas yang dibuat sendiri oleh penyidik Polda Sumsel yang telah disetting seolah-olah ada laporan masyarakat. Jaksa Kejaguk RI berencana akan menghadirkan sebanyak lima orang saksi yang bakal dihadirkan pada sidang yang digelar Rabu pekan depan.